Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman semuanya Selamat datang kembali di kanal saya Anda Ahmad Basuki dan saya Bersama Ramadan kali ini Kita ikut tour Bus, city tour Madinah Insya Allah kita akan Berangkat ke beberapa tempat Bersejarah di Madinah yaitu Jabal Uhud Nanti Masjid Jiblatain juga Masjid Kuba insya Allah Nah ini Nah kita sekarang berada di Madinah Almanawara di belakang sana Itu ada Masjid Nabawi Teman-teman semuanya Kita berangkat menggunakan bus Bus apa namanya Don Bus city tour Jadi bus Bus city tour Madinah Jadi kita bayar berapa 80 Rial itu sekitar Berapa Berarti 8 kelimpat berapa 250 ribu 250 ribu Berlaku 24 jam Gratis headset Jadi kayak gini Dan juga free wifi Busnya ada wifi nya Dan itu free Jadi Alhamdulillah Ini kita sekarang sudah berangkat Kita ini sedang Menuju Jabal Uhud Insya Allah Wah ini seru banget Karena ini memang pagi-pagi ya Jadi suasananya emang Gak terlalu panas Dan sejuk gitu Masjid Nabawi Masjid Nabawi Masjid Nabawi Masjid Nabawi Pagi-pagi emang paling cepat sih Untuk berangkat menggunakan bus ini Karena suasananya Masjid sedup Sejuk gitu ya Gak panas Nanti kalau udah menuju Jom 8 jam 9 Itu udah boleh panas Nanti masih sebelah sana lagi Tuh mataharinya dari sana tuh guys Alhamdulillah kita sudah sampai Di tujuan pertama kita Yaitu Apa? Jabal Uhud Nah kita tadi pakai bus Yang di belakang itu tuh Nah kita sekarang Udah berada di wilayah Peperangan Uhud Wilayah Dulu pernah terjadi Perang antara kafir Quraysh Melawan umat muslim Eh lewat sini Lewat sini Woi bro Lewat sini Lebih anak lewat sini Ya terserah lah Kalau kalian mau lewat sana Nah ini namanya Jabal Ar-Rumat Nah dulu tuh ketika peperangan Peperangan Uhud Gimana? Hah? Ya mau ke sana Gak mau ke atas Ya merasakan aja di atas Gimana dulu pemanahnya Oh iya terserah Oh iya terserah Aku lewat sini Kalian lewat sana Gak apa-apa Jangan Aduh 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 Ya udah Nah ini namanya Jabal Ar-Rumat Dulu ketika peperangan Uhud Disinilah Para tentara Islam Pemanahnya ditaruh Ada 50 orang Nah ketika peperangan sedang berlangsung Umat muslim itu merasa Kalau mereka menang Melawan para tentara Kapil Quraysh 700 tentara muslim Melawan 3000 tentara Kapil Quraysh Mereka Merasa sudah menang Dan ter Itu Ter Apa ya Mereka Para pemanah itu Melihat Wah ini mau menang nih Dan mereka berebut Untuk mengambil Harta gonimahnya Akhirnya Dari 50 40 dari mereka itu Turun untuk berebut Harta gonimah Akhirnya Ternyata Orang kapil Quraysh Pinter Diserbulah Ada tentara Tentara dari belakang Menyerbu Menyerbu Pasukan muslimin Pasukan muslimin Akhirnya Yaitu Umat muslim Terkalahkan Dan mereka Semuanya Umat muslim Yang kalah itu Lari tunggang langgang Naik Ke atas Gunung Uhud Nah ini adalah Gunung Rumat Kita lihat Teman-teman Bisa baca Sendiri Di internet Lebih lengkapnya Kita kira Seperti Kita naik ke atas Bismillah Kita nampak Kelas Sejarah Nadiem Muhammad S.A.W. Nah Perang Uhud Itu terjadi Pada 3 Hijriah Atau Pada Tahun 625 Masih Bukit Atas Alhamdulillah Kita sampai di atas Nah Seperti inilah Suasana Di atas Bukit Rumat Disinilah Diletakkan Para Syuhada Para Syuhada Peperangan Uhud Nah Masjid baru Sini Ya kan Tentaranya Dari sana Kan ya Tiga ribu Tiga ribu Lawan Tujuh ratus Bayangin Awalnya Menang Tapi Karena Orang Kandil Kodesnya Pinter Abu Subyan Itu kan Orang Pinter Enak Pake sepatu Apa Waktu itu Para Syuhada Uhud Para Sahabat Yang meninggal Dunia Itu Ada 70 Orang Dan Semuanya Itu Dikuburkan Di sebelah sana Teman-teman Tuh Nanti Kita akan Nggak Nanti Nanti aja Dulu Aku Ambil Sudah Dulu Masjid 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 Ben Ini namanya Masjid Kurang Tau Ya Coba 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 Cek Kemusnya Cantik Nah Kita tadi Sudah selesai Naik dari Bukit Arumat Sekarang kita Akan Berziarah Kemakam Para syuhada Perang Uhud Nah Disini Ada 70 Sahabat Nabi Yang dikuburkan Disini Salah satunya Adalah Paman Nadi Muhammad Yaitu Hamzah Bin Abdul Mupalib Dan juga Para sahabat Sahabat Nabi Nah Dalam situ Kemudian besar Makam Hamzah Bin Abdul Muttalib Yang Ditenang Assalamualaikum Waalaikumsalam Kita Kirimkan Dulu Untuk Para sahabat Nabi Semuanya Alhamdulillah Rezeki Anak Soleh Dapat Sudah Disana Itu Ada Yang Ngasih Teh Sama Roti Kita Nongkrong Di Jabal Uhud Masya Allah Oke Kita Menikmati Sarapan Pagi Di Depan Gunung Uhud Masya Allah Alhamdulillah Oke Kita Sudah Sampai Di Destinasi Kedua Setelah Jabal Uhud Tadi Kita Sekarang Berada Di Masjid Iblatain Masjid Ini Dulu Awalnya Menghadap Ke Apa Namanya Masjid Al-Aqshol Dan Sekarang Sudah Menghadap Masjid Al-Haram Ka'ban Kita Keluar Depan Dada Kita Lewat Depan Bisa Keluar Sekarang Belum Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Salat Sunnah Disini Kita Sudah Sampai Di Masjid Kiblatain Kita Akan Masuk Kedalam Salat Sunnah 2 Raka Tahiyatul Masjid Ini Sasaranya Masya Allah Kita Akan Coba Masuk Kedalam Oke Kita Sekarang Sedang Berada Di Masjid Kiblatain Tadi Sempat Baca Sejarahnya Sekikit Jadi Masjid Kiblatain Ini Dibangun Pada Tahun 623 Masehi Jadi 2 Tahun Sebelum Perang Uhud Jadi Tadi kan Ke Tempat Perang Uhud 2 Tahun 3 Tahun Sebelum Perang Uhud Masjid Ini Dibangun Dan Kenapa Dinamakan Masjid Kiblatain Karena Masjid Ini Punya Dua Mihrab Mihrab Yang Menghadap Masjid Alham Dan Mihrab Yang Menghadap Baitul Maqdis Jadi Awalnya Umat Muslim Kan Solat Menghadap Baitul Maqdis Akal Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa Terus Ketika Disini Waktu Itu Diakini Nabi Muhammad Mendapatkan Wahyu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Di waktu Zuhur Setelah Zuhur Mungkin Teman-teman Bisa Mengecek Lebih Detail Setelah Turun Wahyu Nabi Muhammad Langsung Mengumumkan Kepada Para Sahabatnya Untuk Merubah Qiblat Yang Awalnya Menghadap Ke Baitul Maqdis Menjadi Ke Kaabah Di Makkah Al-Mukarramah Nah Kita Lihat Seperti Ini Masjid Qiblat Sagi Putih Semua Teman-teman Semua Masya Allah Kita Ke Atas Exit Terima Disini Kita Lihat Disana Ini Dia Membersihkan Masjid 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 Ini Pada Dari Dalam Ya Mungkin Ziarah Masjid Masjid seperti ini suasananya adem ya dingin nah kita lihat disini jadi oke ini ya biar kelihatan ini adalah kiblat pertama dulu ke arah Baitul Maktif Al-Aqsa jadi awalnya para orang muslim sebelum turun wahyu untuk memindahkan apa namanya kiblah mereka surat menghadap sana sholatnya kiblatnya ke arah sana itu ada tandanya arah kiblat pertama adalah Baitul Maktif nah setelah itu Nabi Muhammad dapat wahyu untuk memindahkan arah kiblat jadi kiblatnya ke arah sini nah ini adalah kiblat yang baru yaitu ke arah Masjidil Haram sekarang arah Kaabah Masya Allah nah kalau yang saya baca waktu itu wahyu yang diterima Nabi Muhammad itu ketika salat zuhur entah sebelum zuhur entah pada zuhur kurang tahu juga tapi di waktu zuhur yang hari mendapatkan wahyu dari Nabi Muhammad dari Allah SWT seperti inilah suasananya mari kita lihat kesana ya ini orang aset berfoto-foto di dalamnya insya Allah nah disini ada tempat Al-Qur'an Al-Qur'an disini kita taruh disini semua Al-Qur'an wangkaf kita lihat Al-Qur'annya Bismillah ini memang Al-Qur'an wangkaf musas wangkaf tapi bukan Malik bin Fahad bukan Malik Fahad ya malu Malik Fahad tapi Al-Qur'an biasa seperti ini bukan cintakan Malik Fahad ini Tuhan yang sedang merapikan Al-Qur'annya di tempat baca Al-Qur'an seperti itu Masya Allah oke kita akan shalat sunnah dulu ya shalat sunnah tahiyatul masjid habis itu kita lanjutkan videonya insya Allah sub indo by broth3rmax